Murajulan Jadi bagaimana? Umira Rajulun Yadribu ali yul hirrota Jadi Jadi ada apa? Fu'ila yuf Yud Rabu Terus alinya hilang Muncul Hirotu Hirotu mudakar muanas Nah kalau muanas Yudrobu itu huwa Kalau muanas Tudrobu Yudrobu Yudrobani Yudrobuna Tudrobu Tudrobu Jadi apa? Jadi hiya Tudrobu Tudrobul hirotu Sa'alaka Sa'alaka Doifun Tadi failnya mana tadi? Doifun Doifun hilang Doifun hilang Iradahese ya mah? Sa'ala Jadi Su'ila Ka' Ka'atnya Demir apa? Demir Anta Su'ila Su'ilta Betul Su'ilta Dari mana? Dari tasrip Su'ila Su'ila Su'ilu Su'ilat Su'ilata Su'il Su'il Ta' Demir Anta Nah ini semua Fi'il dan fa'il Masuk ke jumlah Fi'liya Kalau sekarang beda Kalau sekarang Justu Bahasan hari ini Di halaman 93 Tentang Mubtada Dan khobar Kalau Mubtada khobar itu Dia Tersusunnya Bukan Fi'liya Bukan jumlah fi'liya Tapi tersusun dari Jumlah Ismiya Jadi jauh bedanya Jadi lihat nanti Kalau awal kita baca Oh ini jumlah fi'liya Caranya fi'il dan fa'il Atau fi'il majhul Dan na'ibul fa'il Itu Yang pertama Kalau yang kedua Yang ini Ini beda Kalau yang ini Jumlah ismiya Kalau jumlah ismiya Nanyanya Mubtada Dan khobar Ingat Jumlah ismiya itu Tanyanya itu Mubtada dan khobar Baik kita baca Mubtada dan khobar ini Lihat Mubtada dan khobar Adalah dua isim Masing-masing isim Berarti kalau menemukan Mubtada Pasti isim Khobar Pasti isim Fa'il Pasti isim Na'ibul fa'il Pasti isim Karena yang Marfu'atul asma Yang tujuh Yang tujuh ini Semuanya isim Satu Fa'il Dua Na'ibul fa'il Tiga Mubtada Empat Khobar Nah ini baru empat Perjalanan kita baru empat Beres yang Yang tujuh ini Nanti masuk ke mansub Beres mansub Majur Dah beres Numpeng Terus beres menumpeng Baik kita lihat Jadi isim Mubtada dan khobar Itu adalah isim Yang membentuk Susunan jumlah ismiah Jadi jumlah ismiah itu Terdiri dari Mubtada dan Khobar Begitu Ini Mubtada Ini khobar Mubtada adalah isim Yang diterangkan Subjek Sedangkan khobar adalah isim Yang menerangkan Predikat Tapi terbayang oleh kita Predikat itu kan Yang tadi ya Tapi yang gampang Yang gampang begini Mubtada itu Isim Yang terletak Setelah Yang terletak di awal Jumlah Di awal kalam Itu namanya isim Contohnya Alhamdulillah Alhamdulillah kan isim Berarti dia pasti Mubtada Dan Marfu ingat Alhamdulillah Kenapa Alhamdulillah Kan isim di awal jumlah Namanya Mubtada Sisanya Adalah Khobar Sisanya adalah Khobar Alhamdulillah Itu Mubtada dan Khobar Allahu Akbar Allahu Akbar Kan jumlah ismiah Mubtadanya mana Allahu Kenapa Allahu Ya karena Mubtada Pokoknya setiap isim Di awal jumlah Itu dinamakan Mubtada Khobar nya mana Akbaru Allahu Akbaru Berarti itu masuk ke Khobar nya Khobar itu yang menerangkan Jadi yang menerangkan Keadaan Mubtada Namanya Khobar Khobar itu kan berita Berita tentang Khobar itu Namanya Berita tentang Mubtada itu Namanya Khobar Mubtada Dia Marfu Khobar juga Dia Marfu Dan ini pasangan Pasangannya Pasangan Jumlah yang terdiri Mubtada dan Khobar Disebut jumlah ismiah Contoh Kita baca bareng-bareng Empat contoh ini Saya dulu Al-ilmu Nafi'un Al-ustadu Maridun Al-ustadu Aliyun Ghaniyun Ini salah harusnya Tanwin Aliyun Tanwin Karena Dia bukan Gwermen Surib Ali itu Biasa saja Kita ulang Aliyun Ghaniyun Anta Mujdahidun Lihat Al-ilmu Nurun Al-ilmu Nafi'un Mana Mubtadanya Yang kedua Mana Mubtada Cari Mubtada dulu Yang pertama Mana Al-ilmu Yang kedua Mubtada Mubtada saja Al-ustadu Yang ketiga Aliyun Yang keempat Nah gitu Jadi lihat Pokoknya isim di awal jumlah Namanya Mubtada Mau yang zahir Mau yang domir Yang domir Contohnya yang mana Yang paling bawah itu Anta kan domir Anta Mujtahidun Berarti Mubtadanya adalah Anta Hua Waladun Mana Mubtadanya Hua Nahnu Muslimuna Mana Mubtadanya Nahnu Nah setiap ada domir di awal Itu pasti Mubtada Pasti Mubtada Ya Hualahu Ahad Mubtadanya Hua Anah Anafil Masjidi Mana Mubtadanya Anah Nah jadi Mau zahir Mau domir Itu semuanya pasti Mubtada Isim di awal jumlah Nah sekarang lihat Al-ilmu Nafiun Nah caranya begini Cara mengungkapkannya Tentunya kita Harus tahu Mubtada Hobar Itu adalah Modelnya begini Mubtada Hobar Itu Contoh Contoh yang lain Hadha Kolamun Nah itu tuh Mubtada Hobar Hadha itu kan Isim Berarti Hadha itu Mubtada Hadha Kolamun Ini Adalah Pinsil Hadha Kitabun Itu Eh ini Buku Kitab Dalika Masjidun Itu Masjid Itu Masuk ke dalam jumlah Is Miatri Dari Mubtada Hobar Nah Mubtada itu Isim yang di awal Isim di awal jumlah namanya Mubtada Isim di setan Isim yang melengkapi Mubtada namanya Hobar Nah Nuramena Upanyana Memang membahas tentang Hobar Jenis Jenis Hobar Nanti ada Pokoknya Setiap ada jumlah Diawali dengan Isim Maka isim pertama Pastikan dia Mubtada Marfukan Contohnya yang ini Al-ilmu Nafi'un Ilmu Itu Nah Itunya buledan Jadi Ciri Ciri Menerjemahkan Mubtada itu Ada kata Itu Itu Al-ilmu Ilmu itu Itu Menunjukkan Mubtada Ciri Mubtada Al-ilmu Ilmu itu Nafi'un Bermanfaat Ya Al-masjidu Wasi'un Contohnya Al-masjidu Masjid itu Wasi'un Luas Al-kitabu Al-kitabu Kabirun Kitab itu Besar Contohnya begitu Pakai itu Menerjemahkan Sundama Eta Imah Eta Alus Eh Tentanya Mubtada Hobar Pakai Eta Kenapa Karena Itu 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 bukan Dalika Tapi itu Menunjukkan Isim Ma'rifah Isim Ma'rifah Nanti belajar Isim Ma'rifah Pertemuan berikutnya Nanti Kalau disini Halaman 120 Nanti Tentang Ma'rifah Nakiroh Asim Mubtada Itu Usahakan Ma'rifah Al-ilmu Ma'rifah Karena ada Alif Lam Al ini Tanda Ma'rifah Ingat Al itu Tanda Ma'rifah Kalau Hobarnya Tidak Jadi Al-ilmu Nafi'un Ilmu Itu Bermanfaat Al-Ustadu Sihatun Tung Marita Al-Ustadu Sihatun Ustad Itu Sehat Tung Sakit Al-Ustadu Sihatun Atau Sohihun Bisa Sehat Yang mana Sihatun Sihatun Sohih Sohihun Bukan Sihatun Sohihun Sohih Maridun Sohihun Bukan Sihatun Sohihun Al-Ustadu Sohihun Atau Al-Ustadu Dan lain-lain Banyak Kemudian Yang ketiga Aliyun Ghaniyun Aliyun Kalau Aliyun Jangan pakai Aliplam Dia sudah Ma'rifah Yang Ma'rifah Itu kan Banyak Kalau disingkat Jadi Da'im Al-Mumun Da'im Al-Mumun Ada tujuh Tapi nanti Kita belajar Yang Ma'rifah Itu jelas Kalau Kalau Benda-benda Kalau belum ditambahkan Al masih umum Umumnya Berarti nakiroh Contoh ini Kolamun Pinsil Yang mana Yang ini atau yang ini Ya tak apa lah Penting mah Kolamun Masih umum Tapi kalau kita Mau menghususkan Tambahkan Al Al-Kolamu Nah berarti yang ini Namanya Ma'rifah Kalau yang tadi Namanya Nakiroh Nakiroh Ya belum jelas Contoh disini Kitabun Kemana kitab Nah Kemana Tapi kalau saya mengungkapkan Al-Kitabu Berarti bisa jelasnya Oh yang ini Kitabnya Al-Kitabu Nah gitu maksudnya Jadi Antara Ma'rifah Nakiroh Itu penting juga Kalau Umumtada Biasanya Ma'rifah Kalau nama orang Otomatis Ma'rifah Nama orang Aliyun Aliyun Untung pakai Al Untung Karena dia sudah Ma'rifah Nama orang Ingat nama orang Semuanya pasti Ma'rifah Nama orang Ali Muhammad Zaid Ahmad Dan sebagainya Fatima Dan sebagainya Itu pasti Ma'rifah Tidak usah pakai Aliyun Nah sudah Ma'rifah Jelas Ali itu Mana Alinya Nuh Etawai Alinya jelma Bukan hewan Berarti Ini Ma'rifah Aliyun Namanya Isim Alam Namanya ya Yang pernah kita belajar Di Isim Goermun Sorry Nama Isim Alam Apa-apa-apa Itu masuk ke Ma'rifah Kita kembali ke sini Aliyun Ghaniyun Mana Mumtadanya Aliyun Mana khobarnya Ghaniyun Ali Itu Tuh pakai itu Tidak Tidak begini Ali Kayak Ya secara Kalau sudah biasa Boleh ya Kita sudah biasa Ngerjemahkan ya Boleh Aliyun Ghaniyun Ali kaya Tapi kalau untuk dasar Ini lengkapi dengan itu Ali itu kaya Aliyun Ghaniyun Yang keempat Anta Mujtahidun Anda itu Orang yang Bersunggu-sunggu Atau Mujtahid Di sini Tidak diartikan Mujtahid itu orang Bersunggu-sunggu Orang yang semangat Semangat Anta Mujtahidun Mana Mumtadanya Anta Mana khobarnya Mujtahidun Kalau anti Jadi bagaimana bacanya Bagus Anti Mujtahidatun Kalau huwa Huwanya baca Huwa Mujtahidun Kalau hiya Hiya Mujtahidatun Kalau ana Oh tergantung kalau ana ya Kalau akhwat berarti Ana Mujtahidatun Kalau ikhwan Ana Mujtahidun Itu perubahan Dari Mufrod Musana Jama Mudakar Dan Mu'annas Terlepas dari yang tadi Yang jelas Isim di awal jumlah Namanya Mubtada Yang menerangkan Mubtada Namanya Khobar Begitu saja Cukup sederhana Keterangan Sudah kita jelaskan Ada pertanyaan Sebelum masuk ke Pembagian Mubtada Kalau dalam Pengkajian bahasa Itu tidak berlaku Hukum Tajwid Kecuali makhroj Kalau makhroj ada Kalau ikhfa Itu tidak masuk Apakah seperti itu Kan tidak Tidak Berarti yang harus dibacanya Makhroj saja Anta Mujtahid Atau Mujtahidun Tidak harus Ikhfa Biasanya Anta Tapi yang lain Berlaku Makhroj Itu berlaku Ya Di domir Atau di Yang lain juga Yang penting Makhroj saja Mula Kuatkan Makhroj Ada lagi Baik Kalau tidak ada Lihat di bawah Pembagian Pembagian Mubtada Sama dengan Pembagian Fa'il Sama dengan Pembagian Na'ibul Fa'il Dua-duanya Dibagi dua Ada yang Zohir Ada yang Domir Ini pun sama Mubtada Dibagi dua Ada yang Zohir Ada yang Domir Maksud Zohir itu Bukan domir Domir itu kan Huahumahum Kalau Mubtadanya Terdiri dari Huahumahum Sampai Ananah Itulah Mubtada Dalam Jenis Domir Anta Sehingga tadinya Anta Mujtahidun Mubtadanya Domir Dohir Domir Anta Ustaz kan Anta Ketinggalnya Anta Dohir Bukan Pernah kita jelaskan Dohir Dohir Dari segi Kata Kalau bukan Domir Namanya Lohir Gitu ya Kalau bukan Domir Namanya Itu 14 Di luar itu Namanya Lohir Lebih banyak Banyak mana Lohir Maka Hapalkan Domir Hat Di luar domir namanya Zohir Contoh yang tadi Anta mujtahidun Mana mumtadanya Anta domir zohir Al ilmu nurun Misal ilmu itu cahaya Mana mumtadanya Mana domir zohir Zohir Bukan domir zohir Ustaz kan ilmu mataka tinggal Salah pemahamannya Lihatnya itu bukan dari Makna dari lafaz Kalau mau dari mana Allahu ahadun Mana mumtadanya Allahu Domir zohir Domir zohir Karena Allah tidak kelihatan Jangan melihat itu Lihatnya lafaz Kalau di luar domir namanya Zohir gampang Wawumahum di luar Wawumahum masukkan ke wilayah Ini gitu Paham ya Baik Aliyun ghaniyun Mubtadanya mana Dohir domir Dohir Al ustadu sohehun Mana mumtadanya Al ustadu Domir dohir Dohir Bukan domir Bisa membedakan Baik kita Lihat alaman berikut Contoh Zohir Dengan domir Tuh kan beda Kita baca Barang-barang yang Zohir dulu Ikuti saya Allahu sami'un Al adibu Mahbubun Al bintu Mujtahidatun Al bakhilu Madmumun Yang pertama Mana mumtadanya Yang kedua Mana mumtadanya Yang ketiga Al bintu Mana anak al bintu Anak perempuan Yang keempat Al bakhilu Nah ini semuamu Tadak bentuknya Lohir Dan ingat Marfu Ingat Marfu Marfu itu Doma Allahu Al adibu Al adibu Orang beradab Orang yang berakhlak Orang yang berakhlak Jadi kita harus beradab dulu Sebelum berilmu Dan kita harus berilmu dulu Sebelum beramal Tahapannya gitu ya Belajar adab dulu Kemudian belajar ilmu Baru mengamalkan Nah di kita ada yang diputus rantai itu Ujung-ujung mengamalkan Harusnya apa? Adab dulu Adab itu etika Etika diri ya Kita harus tahu tentang apa yang harus dilakukan Itu namanya adab Adab kita sebagai seorang pelajar Adab kita sebagai seorang guru Adab kita sebagai seorang pemimpin Adab kita sebagai suami Sebagai itu adab namanya Adab Nah sebelum berilmu Adab dulu Nah baru setelah punya ilmu Apa? Amalkan Amal Jadi kita mengamalkan dulu Makanya Kalau orang yang berilmu Tanpa belajar adab dulu Sok Agul kupayung Butut Agul kupayung butut Dimasta orang seberang Agul kupayung butut Orang ya Orang batam ya Agul kupayung butut Bingung ya Agul itu Sombong ya Sombong Punya Payung yang Jelek Tapi ada tegenahan Sombong punya payung jelek Anggarku bahasa Sundanya Agul kupayung Butut Itu karena tidak beradab Nah al-adibu disini Al-adibu Orang yang beradab Orang yang berakhlak itu Mahbub Apa itu mahbub? Isim fail ya Dicintai Kalau isim Eh putan Isim Mahul ya Mahbub itu maful Yang dicintai Maka Kita harus belajar Orang yang beradab Beda dengan nomor 4 Silahkan dilihat Al-bakhil Ma mana al-bakhil? Pelit Orang yang pelit itu Mazmumun Apa mazmum? Dicela Atau ter Tercela Orang bakil Bakil mah panjang Gelarnya Gelarnya Gelar al-bakhil Keket Mengkene Merege Hese Cap Jahe Buntun Panjang Panjang Bakil itu Tengk Kalau pekerjaannya Al-bakhlu Bakhlu Kalau orangnya Bakil Anta bakil Anta bakil Mana muktadanya? Anta Mana khobarnya? Bakil Kamu itu Bakil Kalau ini Al-bakhil Mazmumun Orang yang bakil Itu Pakai itu ya Biasakan Etam Orang yang bakil Itu Tercela Al-bakhil Mazmumun Nah ini Contoh yang Wahir Yang jelas Kelihatan Mubdadanya Dan ingat Mutobik kan ya Mutobik itu Samakan Kalau ini Mufrod Ikut Mufrod Kalau ini Musanna Ikut Musanna Kalau ini Jama Ikut Jama Kalau ini Muzakar Ikut Muzakar Kalau ini Muna Anas Ikut Mu'anad Kita Beri contoh Al-Adibu Al-Adibu Mahbubun Kalau seorang Sekarang Dua orang Yang berakhlak Itu Dicintai Tarjim Berarti Musanna Kan Al Bagus Al-Adibani Mahbubani Gitu kan Sekarang Jama Orang-orang Yang berakhlak Itu Dicintai Al-Adibuna Mahbubuna Atau Udaba Bisa Adibun Bisa Udaba Itu Jama Kalau Adibun Jama Muzakar Salim Kalau Udaba Jama Taksir Itu hafalan Al-Udaba U Mahbubuna Harus sesuaikan ya Sesuai Kalau Kalau Mufrud Musanna Musanna Jama Jama Mutakar 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 Manas Manas Harus sesuai Namanya Mutobik Mutobikan Semuanya Lihat disini Al-Bintu Al-Bintu Mujtahidatun Sekarang Coba Rubah Al-Bintu Artinya Apa Anak Perempuan Kalau anak Laki Laki Al-Ibnu Al-Waladu Boleh Al-Waladu Sob Al-Waladu 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 Mujtahidun Contohnya Begitu Baik Itu yang Zohir Yang Zohir Sekarang Domir Lihat Kita baca Barang-barang Hua Ghaniyun Hia Marildotun Anta Nasyitun Anak Tobibun Maman Ghaniyun Kayak Marildotun Sakit Kalau tadi Maridun Karena Maridun Itu Mudakar Kalau ini Tinggal Tamar-tamar Butoh Nasyit Nasyitun Giat 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 Jadi Namanya Rajin Rajin Anta Nasyitun Kamu Itu Rajin Tobib Dokter Tabib Tabib Mana Mana Mubtadanya Ana Anta Nasyitun Mana Mubtadanya Hia Maridoh Mana Hua Ghaniyun Ini Ini Mubtadanya Bentuk Domir Jadi Gampang Menayahu Wahum Mahum Di awal jumlah Pastikan Dia Mubtada Kalau di awal Di awal Ana Ana Fil Masjidi Berarti Mubtadanya Adalah Ana Karena Ana Itu kan Isim Domir Isim Domir Disimpan Di awal Ada pertanyaan Sebelum Masuk Ketentuan Ketentuan Itu yang Tadi Kita Bahas Ya Lihat Ketentuan Mubtada Khobar Satu Mubtada Khobar Selamanya Harus Marfo Ciri Anta Marfo Itu yang Pertama Yang keempat Keempat Dulu Biar Ini Dia mesti Marfo Yang keempat Dua Tiga Nanti Susunan Mubtada Khobar Harus Selamanya Sesuai Sesuai Mutobik Tulis Di bawahnya Mutobik Mutobakoh Harus Sesuai Mutobik Mim To Alib Bakoh Mutobik Jadi Susunan Mubtada Khobar Harus Mutobik Mutobik Dimananya Ada Tiga Satu Jika Mubtada Mufrod Maka Khobar Ikut Mufrod Dua Kalau Musana Atau Jamah Maka Khobar Harus Musana Atau Jamah Tiga Kalau Mubtadanya Muanas Maka Khobar Pun Muanas Kalau Mubtadanya Mudakar Maka Khobar Mesti Mudakar Berarti Ilmu Kita Yang Pernah Dahulu Dibahas Tentang Mufrod Musana Jamah Nah Praktikan Kemumtada Khobar Karena Ciri Mubtada Khobar Itu Harus Mutobik Nomor Empat Nanti Nanti Contoh Berikutnya Yang Kedua Susunan Mubtadah Khobar Adalah Jumlah Ismiah Sedangkan Susunan Fi'il Fa'il Jumlah Fi'liyah Jadi Jelas Tadi ya Kalau Mubtadah Khobar Jumlah Apa Ismiah Kalau Fi'il Fa'il Jumlah Kalau Na'ibul Fa'il Jumlah Fi'liyah Jadi Jangan Diacak Memang Beda Ini Fa'il Ini Fa'il Ini Na'ibul Fa'il Wilayah Jumlah Fi'liyah Numubtadah Wilayah Jumlah Ismiah Kalau Kita Membaca Quran Membaca Hadith Membaca Kitab Lihat Dulu Ini Jumlah Apa Tau Kan Nentukan Fi'il Fa'il Bisi Salah Orang Mana Fi'il Padahal Ini Jumlah Ismiah Atau Kita Nanya Mana Mubtadah Obarnya Padahal Ini Jumlah Fi'liyah Jadi Tidak Akan Terjawab Harusnya Ini Dulu Dipastikan Yang Harus Dikuatkan Pertama Kali Adalah Yang Dulu Fi'il Dan Fa'il Kedua Fi'il Dan Na'ibul Fa'il Itu Kuatkan Dulu Di Jumlah Fi'liyah Baru Kesini Jumlah Ismiah Kalau Jumlah Ismiah Memang Mesti Mutobik Harus Sesuai Harus Sesuai Baik Nomor Tiga Jika Isim Marfu Didahului Oleh Fi'il Ada Isim Marfu Didahului Oleh Fi'il Atau Setelah Fi'il Ada Isim Yang Marfu Dua Kemungkinan Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Contohnya Apa Kataballahu Allahu Sebagai apa Fa'il Karena disimpan setelah Fi'il Kataba Kutiba Asyamu Asyamu Sebagai apa Na'ibul Fa'il Tuh Kan beda Maka disebut Isim Marfu Didahului Fi'il Atau fi'il Dulu Di depannya Ada Isim Yang Marfu Dan Jika isim Marfu Mendahului Fi'il Maksudnya Ada isim Marfu Dulu Baru Ke fi'il Atau Pastikan Mubtada Contoh Ana Azhabu Ila Bandung Ana Sebagai Apa Mubtada Sisanya Berarti Khob Khobar Azhabu Ana Ana Mu Fil Masjid Saya Tidur Di Masjid Mana Mubtadanya Ana Sesanya Berarti Khobar Jadi Lihat saja Kan Ana Mu Fi'il Tapi Ana Di depan Berarti Pasti Mubtada Intinya Mubtada Itu Isim Di awal Jumlah Itu Nah Catatan Haiman Ulang-ulang D Lihat Ada Tiga Poin Isim Marfu Yang Didahului Oleh Fi'il Maklum Namanya Fa'il Bule dan Fa'il Kedua Isim Marfu Didahului Fi'il Majhul Fu'ila Atau Yuf'alu Namanya Na'ibul Fa'il Tulis Bule dan Na'ibul Fa'il Nah Kalau yang ketiga Isim Marfu Yang Sebelumnya Tidak Ada Fi'il Baik Maklum Atau Majhul Ayat Disebut Mubtada Tuh kan bedanya Mana fa'il Mana naibul fa'il Mana Mubtada Contoh Baca barang-barang Al-Waladu Mujtahidun Al-Waladani Mujtahidani Al-Waladani Mujtahidani Al-Awladu Mujtahiduna Al-Awladu Mujtahiduna Al-Bintu Mujtahidatun Al-Bintu Mujtahidatun Al-Bintani Mujtahidatani Al-Bintani Mujtahidatani Al-Banatu Mujtahidatun Al-Banatu Mujtahidatun Nah Lihat ada perbedaannya Yang sebelah kanan Itu Muzakar Yang sebelah kiri Itu Mana Yang baris atas Mufron Baris tengah Masana Baris akhir Nah gitu Perbedaannya memang begitu Dan harus mutobik Mujtahdahu barma Harus sesuai Mujtahdahu barma Kalau jumlah filiah Tidak Harus sesuai Pokoknya Ini contohnya Alhamdulillah Beres tentang Mujtahdahu Insya Allah Sabtu depan Mungkin dua Pertemuan saja Yang ini Mubtadahobar Sabtu depan Hobar Tahobar Bakal banyak Contoh Karena dibagi lagi Hobar dibagi dua Nudua dibagi dua Nudua itu masing-masing dibagi dua Dalapan Mubtadah Apa Hobar Hobar itu yang menerangkan Mubtada Pokoknya Isim di awal jumlah Namanya Mubtada Selain dari itu Pasangan dari itu adalah Hobar Ngan Hobar banyak jenisnya Tapi sebelum ke Hobar Mubtada dulu Dikuasai oleh kita Fasajadal Malaikatuh Ada tidak Mubtada disitu Sajadal Malaikatuh Tidak ada Yang ada apa Fa'il Karena dia jumlah Fi'liya Sajadal Fi'il Fa'ilnya Al-Malaikatuh Kan Harus Harus bisa menentukan dulu Mana jumlah Ismiya Mana jumlah Fi'liya Itu dulu tentukan Tentukan Sebelum membicarakan Empat poin yang ini Fa'il La'ibul fa'il Mubtada Dan Oba Latihan Oh ini di rumah saja Ini tulis Di rumah Kemudian Sebutkan Jabatan Isim Mauki Maksudnya Jabatan Isim itu Baru tiga ya Satu Fa'il Dua Na'ibul fa'il Tiga Mubtada Dan satu lagi Hobar Jadi empat Kalau Hobar itu begini Kalau ada Mubtada Sesana gariskan Itu adalah Hobar Gampangnya Tapi Hobar nanti Dibahas di sabtu depan Contohnya Alhamdulillahi Alhamdul sebagai apa Tulis di bawahnya Mubtada Terus Lillahi sebagai Nah begitu Bisa ya Nah ini tulis Ditulis dulu Langsung garis Mubtada Hobar Kalau Mubtada Hobar Kalau fa'il Cari fi'il Fi'il fa'il Kalau Na'ibul fa'il Yang fi'ilnya Maj'hul Nah itu silahkan Cari disini Beri garis saja Mau langsung disini Silahkan Mau belajar menulis Silahkan Yang penting Dilati Halaman berikutnya Mu'anas maksudnya Mu'anasnya perempuan Al Bagus Bagus Al-mudari Satu Hadirotan Sekarang musanahkan Tapi mu'anas Al-mudari Satani Hadirotani Dan ke akhir Latihan tiga Terjim Lulus Bahasa Arabnya apa Najihun Tulis Najihun Nun Alif Jimha Gunakan isim fa'il Yang ini ya Najihun Berpuasa Saum Saum Gunakan isim fa'il Fa'ilun Semuanya pakai Wazan fa'ilun Lulus Tadi apa Nah ini lulus Najihun Terus apa disitu Gunakan ini Fa'ilun Yang kan ini Yang me Yang lulus Saya lulus Saya lulus Ana Najihun Terus itu apa lagi Yang belum paham Terjemahnya Mereka berdumah Sudah Jangan Mereka berdumah Kan domir Jangan Jangan Mereka sama Jangan Dia sama Jangan Jangan Nah puasa Soimun Gunakan ini semua Soimun Terus Berdusta Ka Kadibun Terus Merugi Kho Sirun Nah terus Ada lagi Hianat Apa Kho Inun Kho Inun Kho Inun Mereka Kamu Mertakan domirnya Silahkan Tapi Mutobikan Mutobik itu Sama Sesuaikan Aduh Geningnya Beresnya Andaikan Setiap hari Sekarang Satu bulan Tamat Tapi karena Kita sepekan Sekali Sing Sabar Sing Sabar Oh siap Mohon Ya Ini ya Kalau Lulus Najihun Bersau Soimun Merugi Khosirun Khusrin Khusrin Itu rugi Kalau orangnya Khosirun Dusta Kedibun Khianat Khainun Ini semuanya Tulis Potokkan Japrikan Ke Ustaz Dikri Ustaz Dikri Japrikan Paham ya Kalau sudah Japri Mau benar Mau salah Nanti dicek oleh beliau Langsung share Di grup Sudah Sudah Nengeruja Waktu Sekarang juga Boleh ya Tulis langsung Di dia Potokkan Atau langsung Ngeruja Latihan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Harus Dikerjakan Insyaallah Pekan depan Halaman Sembilan Puluh Tujuh Pembagian Khobar Khobar Nanti saya Petakan Ini mudah Insyaallah Yang penting Tahu dulu Mub Mub Dada Baik Kita istirahat Dulu ya Sepuluh Menit Kita masuk Angka Satu ya Jarum panjangnya Angka Satu Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati